ngegersapi lho pusokokku gak enok ngegersapini berarti bukan pusokok gitu ini punggung padang ngumpul ya om ya ada mas sedi, ada ku yoyo, ada mas wawan kemarin kan ada beberapa pertanyaan om di video kita yang terdahulu terutama yang menjadi pertanyaan itu kan ada om, apa ngegersapi lho pusokokku gak enok ngegersapini berarti bukan pusokok gitu ya apa itu om, apa kriteria pusokokku itu apa? pusaka itu yang membedakan satu itu dari materi materi minimal harus 7 unsur ya kan besi, baca, karbon besi, karbon baca, terdekat titanium, bisa nickel dan sebagainya jadi misalkan gak enggak gersapi seperti ini tapi kalau materinya itu sudah memenuhi kriteria pusaka ya bisa disebut pusaka juga apalagi perjalanan bendanya ini sendiri yang menjadikan dia pusaka contohnya gini tinggal aneh eyangmu tinggal aneh eyang buyutmu kan menjadi suatu sejarah pusaka tapi gak harus gak gersapi juga betulnya bukan hanya ngegersapi ada beberapa yang lain ada Tadimpu buat itu kan ada gunung ada ada singar penjalin singar penjalin ada ngelimpo ada ngelimpo lah nah nah itu om sing ngegersapi itu yang kayak apa om? ngegersapi ya gini nih ini kelihatan tengahnya lebih tinggi dan kayak garis gitu ya ya tuh singar penjalin ya seperti potongan pensil dibagi dua kalau yang ngelimpo ya gini ngelimpo cembung ngelimpo itu cembung cembung singar penjalin ini ini oh enggak nah itu tadi udah ya om ya tinggal sakit bedanya tua sama yoni itu apa om? kalau tua itu menyangkut suatu harapan dan cita-cita jadi harapannya membuat pusaka ini apa permintaan awalnya diharapkan sebagai alat apa ya terus kalau yoni yoni itu energi energi kembali kepada materi dan induksi dari si pembuat kepada bendanya itu energi yoni yoni ini apa kan? yoni ini kayak apa? kodam ya terus yoni om kodam apa kodam 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 masuk kalau kodam itu kan kot itu berarti teman itu kodam teman tapi ewang itu adalah sesuatu yang bukan manusia yang ya berupa energi tadi yang emang diinduksikan kepada benda itu namanya kodam terus anu om apa brojo guno nah brojo guno itu apa? brojo guno itu ada dua brojo guno wesi sama brojo guno empu kalau brojo guno wesi berarti dia terdas benggol seperti ini brojo guno wesi sama koin dia nempel ini brojo guno wesi kalau brojo guno empu itu nama empunya empu brojo guno era kartu suro itu yang dari madura mengabdi pada mataram nah itu om beda keris era islam sama budo om hindu hindu nah kalau keris era islam itu gandiknya botol rupu miring gandiknya miring terus gonjo itu baduk menggurep kalau hindu itu gandiknya agak tegak gandiknya agak tegak dia lebih tegak terus gonjonya ini datar uwung atau datar bedanya disitu nah misalkan luk kalau era-era islam itu luknya sarpo ngelangi jadi seperti ular ular yang lagi berenang atau sarpo lumampah kalau era hindu dia seperti cambuk seperti pecut pecut nah saat ini yang berkembangan itu om di pusoko itu boleh ada yang tus tanggo utuh tanggo utuh sepul itu maksudnya ya om utuh itu berarti secara rancang bangun panjang gonjo sama panjang bersih sama panjang wilayah itu empat setengah kali panjang gonjo atau panjang bersih itu berarti utuh kalau tidak sesuai dengan rumusan itu berarti tidak utuh karena kalau yang namanya pusaka itu pasti terawat dan pasti utuh nah tapi kan terus komplain itu panjang gonjonya 7 cm kok panjang wilayah telung puluh 6 cm apa apa kemarin panjang lebih tidak masalah kurang tidak boleh kurang itu kan batas-batas maksimal sudah batas keutuhan ya 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 itu om kok yang bersempur om om itu tidak bisa berionih ini keris yang kuno itu hanya bisa mempertahankan kondisi yang sudah ada tapi keris yang baru itu bisa menjamin masa depan karena dengan harapan baru dengan energi orangnya yang baru lebih menunjang berarti kan Anu Om Nek dulu zaman Mojopae zaman Mataram itu kan juga masih kamar di ikan waktu itu terus kemudian sekarang menjadi utuh nah ya apa om caranya supaya keris kamar di ikan itu ya berfungsi kayak keris zaman dulu om selama materinya sesuai dengan kriteria pusaka pasti jalan energinya sekarang contohnya gini aja keris kuno pamori dan mas tapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya dia berarti dia tidak bisa menjamin masa depan hanya mempertahankan kondisi yang sudah ada tidak nah ini kamar di ikan om bisa dibuat seperti itu selain dari bahan tadi apa mana om pakem apa-apa gitu om menyangkut keseluruhan berarti ya materi rancang bangun condong leleh itu menyangkut harapan surya condro kartiko bawono surya itu untuk keibawaan kemimpin terus condro itu kareceken mangkuk kamukten itu jatuhnya ke harta jadi kalau kris-kris pengasian untuk menambah mempermudah pemiliknya untuk memperoleh harta itu condro kartiko itu untuk suatu harapan dan cita-cita biasanya untuk dendam studi biasanya orang sekolah males kena luk lima jadi sergep rajin dan gitu terus luk eh bawono condong leleh bawono itu arahnya ke kenterman itu happiness jadi ada empat ya om ya ada empat empat condong leleh bisa menambah relasi berarti ditaruh tempat usaha jadi rame kan gitu berarti condong leleh itu tidak ada hubungannya dengan era ya om tidak ada itu harapan itu harapan itu harapan karena banyak kan yang ngomong era ini condong leleh gini era ini tidak jaminan tidak bisa condong leleh tidak bisa menentukan era tidak berarti condong leleh itu juga termasuk rancang bangun itu rancang bangun oke nah iya om berarti condong leleh itu kan kudu cocok dengan dapur apa dengan pamor tuh om iya karena ketayuhnya itu disitu sebetulnya ilmu ketayuh itu ketayuh itu kan harapan makanya bilang tadi itu yoni energi dan harapan dari satu itu tayuh ketemunya jadi misalkan untuk derajat pangkat ya condong lelehnya harus surya misalkan untuk karo ceken condong lelehnya ya harusnya maksudnya condro misalkan kepingin nambah relasi banyak teman dan hubungan dan sebagainya itu maksudnya harusnya bawa ono tapi kalau harapan dan kita-tita itu maksudnya karting kok ya kok dulu itu ada istilahnya om apa nayuh keris itu berarti ya apa ya diukur condong leleh itu salah satunya hmm karena itu ilmu tayuhnya jadi itu jadi ilmu tayuh itu bukan goib ya om bukan sebetulnya ya goib itu kan barang yang belum kita ketahui kalau kita udah tahu dari pemikiran kita belum terwujud itu namanya goib kalau misalkan masuk ke apa rancang bangun tadi sebetulnya itu yuk tayuh gitu kan om sudah bukan misteri lagi terpecahkan sudah ya misalkan om rayuh rayuh ok ya yang ya ya Terima kasih telah menonton!